Pemirsa kelompok hacker Brain Cipher mengumumkan telah menyerahkan kunci untuk membuka pusat data nasional yang diretas sejak 20 Juni 2024 lalu. Apakah pusat data nasional bisa pulih secara utuh? Kita akan membahasnya dengan Pak Karsiber, Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, selamat bergabung di Metro hari ini. Pak Alphonse, Anda percaya tidak dengan etikat baik dari hacker untuk memberikan decryptor kepada Kominfo sebegitu mudahnya begitu? Sebelum diserahkan pun ketika si Pertas itu menyatakan ingin memberikan kuncinya hari Selasa, kami meyakini bahwa hal itu akan dilakukan. Walaupun memang ada beberapa kejanggalan, ada timernya kan 8,5 tahun. Kami meyakini ini bukan berdasarkan atas dasar yang tidak memiliki pengalaman. Kita pernah mengalami ransomware ini menginfeksi situs karyabilitas. Jadi ada situs karyabilitas di infeksi, kita hubungi pembuat ransomware-nya. Kamu menginfeksi situs karyabilitas nih. Mereka minta buktinya. Mereka sudah lihat buktinya, mereka kirimkan kuncinya gratis. Nah berdasarkan atas itulah kami tahu bahwa kita coba komunikasi. Tidak semua orang jatuh. Memang dia, kita nggak bilang bahwa hacker itu baik. Mertas itu pekerjaan yang melanggar hukum. Tetapi dari pengalaman kami, ada saja dari pertas-pertas itu juga yang memiliki suara hati, yang bisa dikasih tahu, yang reasonable, dia bisa terima. Nah atas dasar itulah kami percaya bahwa kalau mereka sudah taruh, jadi print cipher itu sudah taruh di situs resminya. Bahwa mereka kasih. Tapi kan waktu itu nggak jelas hari Rabunya kapan. Kami email. Karena di situsnya ada alamat email, silahkan. Anda juga bisa email. Apakah benar ini hari Rabu besok, 3 Juli 2024? Atau hari Rabu 8 tahun lagi, sesuai counter kamu? Nah dia bilang tomorrow. Nah kita tunggu, selesai agak deg-degan kemarin. Sampai malam dia belum diberikan juga, tetapi akhirnya dia berikan. Jadi itu kita percaya. Tetapi kita tidak semena-mena dengan bodoh, kita download, lalu kita jalankan. Kita perlu periksa. Kunci yang diberikan itu, apakah ada jebakannya atau tidak. Nah jadi itu sudah diperiksa. Mungkin ada beberapa kode yang tersembunyi. Tapi kalau begitu kita ambil saja kuncinya. Lalu kita bikin program untuk mendekripsi berdasarkan kunci itu. Jadi ya, ini yang terjadi hari ini. Baik. Ini teknis sekali ya Pak Alfons ya. Tapi intinya kita harus paling tidak berprasangka baik begitu. Kepada hacker yang memberikan peluang untuk memulihkan data PDN. Begitu Pak? Karena mereka sudah mencantumkan di situsnya. Situs resminya. Jadi situs resmi Pertas itu dia sudah cantumkan, dia akan berikan. Nah kalau dia sudah cantumkan dan dia tidak berikan, sebenarnya konsekuensinya sangat berat buat dia. Mengapa? Karena mereka ada komunitas. Walaupun Pertas, ransomware itu mereka ada komunitasnya. Apa yang mereka ucapkan jika mereka tidak lakukan, itu akan merusak kepercayaan terhadap bisnis ransomware yang, kita katakan bisnis yang tidak baik, bisnis yang kotor. Tetapi ya, jika tidak ada kepercayaan, mereka tidak akan bisa menerima ransom lagi. Karena nanti kalau orang sudah bayar tebusan, misalnya ada yang bayar tebusan, mereka tidak kirim key-nya, orang tidak percaya lagi, seluruh dunia ini tidak ada yang mau bayar tebusan lagi. Mereka akan kehilangan peluang. Jadi kepercayaan itu penting gitu loh. Jadi saat sekali mereka taruh di situsnya, kemungkinan besar mereka akan lakukan itu. Kecuali kalau bukan taruh di situsnya. Jadi bukan tanpa dasar kita, kita mau mempercayai hari ini. Baik. Pak Alfon, ini kan Brain Cipher mengatakan kunci sudah diberikan, kemudian pusat data nasional insya Allah bisa segera pulih. Apakah semudah itu bisa pulih 100% Pak Alfon? Nah, di situ masalahnya. Menurut penelitian dari beberapa pengamat, contohnya ada Bung Yohanes yang ada situsnya, dia melakukan penelitian. rupanya Brain Cipher ini ada dua enkripsi. Pertama, enkripsi ESXi, namanya bar book yang teknis, itu yang diberikan secara gratis. Kita bisa dekripsi semua virtual machine, tapi kalau di dalam Windows, ada lagi enkripsi log bit. Nah, itu yang tidak diberikan. Jadi, tolong dari PDN, kasih orang yang mengerti untuk mengelola masalah ini, jadi jangan sampai kamu salah restore atau salah operasional, sehingga itu ada langkah-langkahnya gitu loh. Yang selain yang diberikan oleh Brain Cipher, itu kalau kamu di Windows, kamu misalnya kena log bit juga, bagaimana langkahnya kamu bisa recover? Karena kunci log bitnya nggak dikasih loh. Jadi, ada dua ransomware. Jadi, yang pertama udah dikasih, yang bar book, yang kedua, yang log bit ini nggak dikasih. Jadi, aku nggak heran kalau ada yang bilang, kenapa nggak bisa? Ya, yang kamu dekripsi itu, yang log bit, atau yang bar book gitu loh. So, mohon maaf, ini agak-agak teknis. Tetapi, saya harapkan dari PDN, kasihlah orang yang mengerti. Carilah di internet, aku pikir kalau dicari, Anda tahu lah, orang PDN tahu, siapa yang mengerti dan siapa yang tidak. Dan ada beberapa teman yang ingin membantu, melakukan reverse engineering, kontak ke PDN, mereka sama sekali tidak kooperatif. Kita minta sampelnya, dia susah. Nah, ini kita mau nolongin loh. Kita mau nolongin. Mau sampelnya susah gitu loh. Nah, saya nggak mengerti gitu loh. Kalau mau dibantu, silahkan kalau mau dibantu, Anda merasa bisa sendiri, ya saya doakan yang terbaik untuk Anda. Baik. Pak Alfons, ini kalau misalnya, katakanlah memang, apa, decryptornya sesuai, begitu ya. Data bisa dipulihkan. PDN datanya pulih. apa yang, apa ya, bagaimana caranya kita memastikan bahwa si hacker ini sudah, apa, sudah tidak meng-cloning data yang ada di PDN itu? Bahwa memang aman, data ini sudah dipulihkan semua. Dari mana kita tahu bahwa dia juga sudah meng-cloning data itu dan punya kopinya begitu? Betul. Apa yang Kang Ono katakan, itu mungkin ada benarnya. Dan kalau kita lihat, si brain cipher ini, mereka sudah berada di dalam PDN cukup lama. Which is sebenarnya, itu pertanyaan besar sekali untuk pengolah PDN. Tadinya kita kira cuma 4 hari. Ini lama. Kalau dia lama, artinya dia sempat meng-copy datanya. Itu yang perlu kita sadari. Jadi, memang itu faktanya, tetapi saya kasih tahu gambarannya. kalau even dia copy datanya, data apalagi yang perlu bocor. Jujur aja, dari 2002 sampai 2023, Indonesia datanya itu sudah bocor. Data sekali bocor, kamu nggak bisa kayak ban bocor. Ban bocor, kamu tambah selesai, kamu pakai lagi banyak, udah nggak bocor. Data sekali bocor, ada hukum internet. Once it is in the internet, it is there forever. Sekali data bocor, bocor selamanya. Jadi data kita, data kependudukan, NIC, segala macam, KTP sudah bocor. Lalu data KK sudah bocor. Nama gadis, bukan dong? Udah bocor. Data nomor handphone, sesuai NIC, sudah bocor. Data vaksin, sudah bocor. Data kepemilikan kendaraan bermotor, sudah bocor. Ini sudah bocor semua. Jadi kalau sekarang, ada lagi data di PDN yang bocor, ya ada value-nya. Kalau di luar dari data yang sudah bocor, yang saya sebutkan tadi, karena yang saya sebutkan tadi, sudah bocor. Dan sudah bocor, kamu nggak bisa batalkan gitu loh. Nah jadi, saya nggak ngerti. Apa value-nya? Kecuali ada data rahasia negara, atau data baru lagi, yang lebih seksi lagi, yang bocor lagi. Nah itu yang kita perlu khawatirkan. Kalau data yang tadi saya sebutkan, sudah bocor faktanya. Buktinya apa? Biorka pakai data itu, dia bisa membuli banyak pejabat kita kan? Yang waktu itu, sehingga terjadi secara tidak langsung, PDP disahkan. Nah itulah salah satu contoh, pemanfaatan data. Aduh, oke. Jadi agak ciut ya, dengar penjelasan Pak Alfons. Tapi Pak Alfons, ini dari perspektif kita harus berpikiran positif, begitu ya. Setelah ini, lesson learned. Apa yang harus dibenahi oleh pemerintah, agar serangan siber itu tidak mudah ya? Kita jangan sampai mudah, diretas oleh para hacker, begitu. Dengan data yang bocor ini, saya lihat dari Duk Capil sudah berusaha. Untuk KTP, kita nggak sebarangan kasih lagi, walaupun data udah bocor, tapi nanti misalnya mereka pakai QR code. Jadi kita kalau masuk gedung, kasih QR aja di scan, jadi orang nggak bisa foto KTP kita. Itu udah ada usahanya. Lalu, kalau misalnya, untuk mengatasi supaya data yang ini tidak bocor lagi, sebenarnya prinsipnya mudah. Ikuti saja standar pengelolaan data yang baik. Jadi pengelolaan data itu banyak. ISO-nya, ISO 27001, 27701, semua. Kalau orang pengelola data, gampang, semua pasti tahu. Bukan ilmunya yang susah, tapi kedisiplinannya yang susah. Jadi kita tuh mengelola data dan mengamankan data, itu seperti komitmen seumur hidup. Seperti kita menikah. Kenapa? Karena sekali server kita taruh, terbuka di internet, itu harus kita jaga sepanjang hari. Dan sepanjang hari, setiap hari selalu ada muncul ancaman baru yang harus kita lihat. Jadi jangan ngatrik pengamanan data, pengamanan data sebagai proyek. Kalau sebagai proyek, udah selesai kan kamu tinggal. Udah, aku udah dapet duitnya, udah. ini karena durasi, saya harus akhiri sampai di sini, Pak Alphons. Tapi tadi, keyword yang Anda sampaikan, soal disiplin begitu ya, Pak. Pak Alphons Tanujaya, terima kasih sudah bergabung di Metro hari ini. Selamat beraktifitas kembali, Pak Alphons. Selamat beraktifitas kembali.